...untuk melakukan di Jakarta Barat dan di Jakarta Utara dengan menyiapkan 1,2 juta vaksin untuk 1,2 juta orang usia 2 sampai 19 tahun. Adapun gejala difteri, pertama adalah terbentuknya lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi tenggorokan dan amandal. Kemudian penderita akan mengalami demam dan menggigil, sakit tenggorokan dan suara serak juga dialami penderita yang selanjutnya dirasakan kesulitan bernafas. Gejala lainnya terjadi pemengkakan kelanjar limfa pada leher. Tubuh juga menjadi cepat lelah dan lemas. Bahkan flu atau pilek yang awalnya cair, lama-kelamaan menjadi kental dan terkadang bercampur darah. Pencegahan untuk penyakit difteri ini paling efektif dengan vaksin DTP dan vaksin ini meliputi difteri, ketanus, dan pertussis atau batuk rejan. Tim Ainews memberitakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!